Jasa Marga mulai hari ini akan mengunji coba rekayasa lalu lintas kontraflow di ruas jalan tol Jor, segmen Kalimalang, Cikunir. Yang langkah ini dilakukan untuk mengurangi macet di tol Simpang, Susun, Cikunir. Dan sudah ada Esther Krimer. Selamat pagi Esther, bagaimana persiapan uji coba kontraflow di sana hari ini? Ya silahkan Esther. Selamat pagi, Tavik dan Carol. Kalau ngomongin tentang persiapan, sampai sekarang ini masih belum ada persiapan ya di pagi hari ini. Tapi menuju ke gerbang tol ini sudah ada papan berisikan running text yang bertuliskan informasi terkait dengan mulai pada hari ini diberlakukannya yaitu uji coba kontraflow. Dan ini dilakukan oleh PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Dan ini tepatnya diberlakukan di tol Jor, segmen Kalimalang, menuju Cikunir. Dari kilometer 47 menuju ke kilometer 45 arah kondok Indah. Dan uji coba ini akan dilakukan selama dua minggu lamanya ya. Jadi dari hari ini sampai tanggal 3 Oktober mendatang. Perlu diketahui adalah jam diberlakukannya nih. Yaitu hanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat aja. Dan ini juga diberlakukannya di hari kerja aja ya. Jadi untuk hari Sabtu dan hari Minggu ini tidak berlaku. Dan ini juga khusus diberlakukan untuk kendaraan kecil aja. Untuk warga di sekitar sini pasti tahu ya kalau memang sering terjadi penumpukan kendaraan. Karena setiap hari gitu kan. Apalagi kalau yang penerapan kontraflow ini memang bertujuan untuk mengurai penumpukan kendaraan. Terutama di jam-jam sibuk dan juga weekend. Dan yang terutama adalah khususnya di Simpang Susun Cikunir. Dan kalau nanti setelah hasil evaluasi dari uji coba ini dinyatakan berhasil. Maka nantinya nih kontraflow akan diberlakukan pada arah sebaliknya. Sampai lalu lintas di Simpang Susun Cikunir ini berjalan dengan normal. Berarti ini adalah selesainya proyek di Jalan Tol Jakarta menuju Cikampek. Dan juga kalau nanti dinilai efektif maka rencananya ini akan diberlakukan secara rutin. Jadi untuk para pengguna Jalan Tol untuk tetap berhati-hati selama di perjalanan Anda. Dan tetap mematuhi ya aturan dari atau arahan dari juga petugas pihak jasa marga yang bersiaga di lapangan. Dan setelah ini terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan. Dan setelah ini Indonesia Morning Show akan segera kembali dengan informasi yang hangat dan menarik untuk Anda. Terima kasih telah menonton!